Ini kok ada tenda di Balai Desa, ada apa Pak? Oh ini tenda, ini kemarin untuk persiapan anak SMA yang kelas jauh Pak karena di Kecamatan Kemalang Malang belum ada SMA terus masyarakat di Kemalang, anak-anak itu nggak bisa melanjutkan sekolah ke SMA karena aturan jurnasi kemudian dari pemerintah desa gabungan Kecamatan Kemalang dan Taman Sari sepakat untuk mengadakan sekolah kelas jauh kelas jauh SMA karena nggak ada gedungnya dan mereka sulit sekolah SMA karena sistem ionasi karena kecamatan lain yang ada jadi meskipun di sini banyak yang pintar juga belum tentu terima Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat dan selamat dunia akhirat ketemu lagi dengan channel YouTube Muhammad Toh Official kali ini saya jalan-jalan ke Lereng Merapi namanya Desa Telokowatu nah ada keunikan di Desa Telokowatu ini sebagian besar mata pencahariannya tampang pasir tapi sudah luar biasa karena di Telokowatu Balai Desanya ya Joglu yang bagus banget tapi Joglu ini katanya untuk sekolahan katanya nggak punya sekolahan nah ini ada pacari ini tenda untuk apa pacari? pergi pacari nggak apa-apa agak keras nggak apa-apa karena nggak ada ininya ini kok ada tenda di Balai Desa ada apa Pak? oh ini tenda ini kemarin untuk persiapan anak SMA yang kelas jauh Pak karena di Kecamatan Kemalang belum ada SMA terus masyarakat di Kemalang anak-anak itu nggak bisa melanjutkan sekolah ke SMA karena aturan zonasi kemudian dari pemerintah desa gabungan Kecamatan Kemalang dan Taman Sari sepakat untuk mengadakan sekolah kelas jauh kelas jauh SMA karena nggak ada gedungnya nggak ada gedungnya dan mereka sulit sekolah SMA karena sistem yunasi karena kecamatan lain yang ada jadi meskipun disini banyak yang pintar juga belum tentu diterima di sana karena yunasi itu jadi tenda ini untuk sekolah? rencananya untuk sekolah Pak tapi karena kurang memadai memang kami berinisiatif untuk gedung desa kelaulah-kelaulah desa atau prokuat itu digunakan untuk kelas SMA padahal yuk kurang layak juga kalau di dalam balai desa untuk apa namanya untuk sekolahan terus yang ngantor para kepala desa dan perangkat desa di mana? yang ngantor di sebelahnya Pak ada ruangan oh masih ada tapi ya kalau dibilang mengganggu ya mengganggu sih tapi itu memang ya untuk sementara darut nggak apa-apa terus ini tenda ini dipergunakan untuk menggantinya gedung untuk musdes besok rencananya besok pagi ada musdes RKP desa itu di sini Pak lesean di sini lesean 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 nggak pakai kursi RKP desa dan apa namanya musawarah desa itu lesean di Teluk Watu meskipun sudah punya balai desa yang megah karena dipakai untuk sekolah SMA memprihatinkan padahal di sini ini kalau SD yang lain-lainnya di tempat lain itu pada tutup karena kekurangan murid ternyata di SD sini berapa Mas tadi? ada 3 SD ada 3 SD per SD-nya itu 100 lebih 100 lebih artinya kan butuh sekolah butuh sekolahan SD SD sudah cukup SMP SMP sudah ada belum? SMP di Kemalang ada 2 SMP Kemalang sudah ada 2 SMP tapi SMA-nya di Kemalang belum ada sehingga harus ke Karangnongko kecamatan sebelah atau ke Prambanan ke Prambanan kalau sistem Yonasi mesti kalah semua mesti kalah semua nggak masuk semua Pak nah oleh karena itu membuka SMA kelas jauh ya Mas ya kelas jauh ini menjadi masukan bagi pemerintah terutama teman-teman di Komisi 10 dan tentunya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bahwa sistem Yonasi ini bagus mungkin di tempat yang lain akan tapi kalau di Kemalang sini di Klaten ya Kemalang-Kelaten ini ya kasihan karena mereka nggak punya sekulan kalau bisa dibangunkan sekolahan sudah ada usulan-usulan tentang sekolahan? sudah ada usulan untuk tanggapannya juga sudah bagus tapi belum ada realisasi Pak belum ada realisasi maksudnya gimana? dari pemerintah kabupaten juga provinsi sudah menanggapi menanggapi keadaan ini sudah ada tanggapan tapi belum ada realisasi untuk pembangunan gedung itu masalahnya di mana? masalahnya kemarin di pertanahan karena tanahnya belum punya tanahnya belum punya tanahnya belum punya oke ini berarti pemkap Klaten dan Pak Gubernur Jawa Tengah harus ada tanah untuk dibangun apa namanya sekolahan SMA katanya dari Gubernur itu bisa atau ada anggaran untuk membangun sekolah SMA tapi harus disediakan tanah dulu dan biasanya tanah disediakan oleh pemerintah kabupaten tanah khas desa mungkin bisa di tanah khas desa ada Pak tapi harus tukar guling tukar guling betul untuk penggantinya belum ada oh penggantinya belum ada artinya sebenarnya sekarang itu proses tukar guling khas desa atau pengadaan tanah pengadaan tanah oke menjadi PR PR kita semuanya juga PR Kabupaten Klaten untuk segera diadakan tanah karena anggaran untuk membangun SMA-nya sudah sudah ada jadi kalau kita lihat ya kasihan juga misalkan nanti sekolahnya ditaruh di apa sesuatu taruh di sini mas ya udah kepanasan ya pasti bising juga karena di depannya adalah jalan tempat lalu-lalang truk-truk pasir dan itu pasti gasnya yang pol sama remnya yang pol kalau turun ya gas pol sama rem pol tapi untuk sementara ini dari pemerintah desa sendiri yang mengalah pemerintah desa menggunakan pemerintah desa ngalah untuk gedungnya dipakai SMA SMA ada dua kelas ini ada dua kelas muridnya kurang lebih 88 itu terbagi dua kelas yang satu di dalam yang satu di luar lesean juga sekolah lesean lesean pakai tikar sekolah SMA lesean sebenarnya masuk murid juga sekolah SMA lesean di Indonesia itu baru di ya Telok Gowatu Kemalang ini ini jadi perhatian serius Pak Gubernur Pak Hanjar untuk jadi segera dititaklanjuti dan caranya banyak pahalanya banyak itu barokah insyaallah kita lihat tempatnya lesean anak-anak yang mau sekolah ini berarti kan semangatnya itu luar biasa anak-anak sekolah ini ya mas oke balet disini sudah luar biasa ya oh gitu gak apa-apa gak apa-apa ini berarti tikar SMA pakai tikar ini untuk sekolah lesean di sini jadi tiap pagi gelar kelapa mas terus gurunya di sini gurunya di sini jadi lesean semu berarti begini ini kita praktekkan ya jadi sekolah lesean ini di sini ya sekolahnya lesean gurunya di sini gurunya di sini di sini belah pakai papan tulis mana papan tulis ini pakai itu papan tulis pakai itu tapi kemarin belum memakai papan tulis muridnya berapa di sini di sini satu kelas ada empat puluhan jadi empat puluh orang lesean di sini satu kelas padahal dua kelas di dalam jadi lapan puluh orang di sini di sini dua kelas ini ada lapan puluh anak sekolah anak murid SMA yang sekolah sebagian lesean tapi yang di dalam lesean enggak ada kursinya ada kursinya di dalam ada kursinya di perhatian serius ini kita katanya mengutamakan pendidikan ya untuk masa beban bangsa kita tapi perlu juga perhatian pendidikan-pendidikan yang belum memadai seperti yang ada di Kemalak sekali lagi mohon perhatian kita semuanya ya Komisi 10 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Gubernur Jawa Tengah Bupati Klaten tanggung jawab kita semuanya saya menginformasikan ini dalam rangka untuk bisa menindaklanjuti apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan harapan cita-cita masyarakat untuk membangun desanya membangun kabupatenya dan membangun Indonesia semoga bermanfaat saya akhiri salam sehat dan selamat dunia akhirat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih ini Pak Sare ini Pak Sarenya yang pejuang atur dulu